Kemelut di Majapahit Jelit 22. Benar, Kakang Mas Resi. Akan tetapi percayalah kepada saya, dia tidak membawa pusaka itu. Saya tahu benar dan melihat sendiri betapa keris pusaka itu dia tinggalkan kepada. Empu Singkir. Sungguh sayang, setelah saya berhasil mencari Adi Bromo di sini, sebelum sempat menasihatinya dan membujuknya agar dia suka membantu usaha kita berbakti kepada Majapahit, dia telah keburu marah-marah. Semua ini hanya karena ulah tingkah dua orangmu itu, Kakang Mas Resi, Sutejo merasa menyesal sekali. Siapa mereka, Dimas Reksosuro dan Darumuko. Hampir saja mereka dibunuh oleh Adi Bromo Mojo. Kalau saya tidak keburu datang tentu mereka sudah mati, panggil mereka ke sini bentak Mahapati kepada pengawalnya. Mereka berdua luka-luka dan tidak bisa jalan, Sang Resi, lapor seorang perwira. Seret dia ke sini bentak Resi Mahapati. Tak lama kemudian, dua orang yang bengkak-bengkak dan berdarah mukanya, yang hanya dapat bergerak ketika di papah itu telah berlutut di depan Resi Mahapati dengan muka membayangkan ketakutan. Apa yang kalian lakukan di sini bentak Resi Mahapati? An, ampun Gusti, hamba berdua, eh, mencari hiburan, kata Reksosuro mewakili mereka karena Darumuko sudah tak mampu bersuara saking takutnya. Kenapa ribut dengan pemuda itu dia, dia yang datang mencari hamba berdua, dia, memukul hamba berdua, kenapa katanya, katanya dia disuruh oleh, mendiang Sri Winarti yang membunuh diri dengan pusaka kolonada itu untuk menghajar hamba berdua. Resi Mahapati mengerutkan alisnya, tidak jadi marah kepada dua orang kepercayaannya itu, lalu menoleh kepada Sutejo. Di Mas Sutejo, kiranya sahabatmu itulah yang sengaja datang untuk memikin ribut. Memang sudah dia ceritakan kepada saya, Kakang Mas Resi. Dua orang ini dahulu pernah menghina jenazah mbak kayunya yang bernama Sri Winarti dan karena itulah maka mereka ini diacari untuk dihajar, membalaskan penghinaan itu. Kalau tidak gara-gara mereka ini, tentu saya sudah dapat bicara dengan dia dan meyakinkan hatinya untuk membantu kita. Saya, kami, tidak bersalah, Darumuko berkata gagap dan memandang kepada Sutejo dengan marah. Des. Des tubuh mereka terpental dan bergulingan kena ditendang oleh Resi Mahapati. Sekali ini kuampuni kalian. Lain kali kalau kalian melakukan sesuatu tanpa perintahku sehingga merugikan keadaan, kalian tentu akan kuhukum mati bentaknya. Mari, di Mas Sutejo, kita kembali saja. Sutejo mengangguk dan mengikuti kakak iparnya itu kembali ke kota raja. Bagaimana ini? Benarkah dugaan Bromatmojo bahwa Sutejo telah menjadi kaki tangan Mahapati? Tidak sepenuhnya seperti yang disangka oleh Bromatmojo. Memang benar bahwa Sutejo kini membantu Mahapati, akan tetapi sama sekali bukan untuk mencari kedudukan, sama sekali bukan karena pengaruh harta benda dan kemuliaan, bukan pula karena Mahapati adalah kakak iparnya. Dia membantu Mahapati setelah mendengar bujukan-bujukan Mahapati yang amat cerdik itu. Dibantu oleh Lestari, Mahapati berhasil memujuk Sutejo untuk membantunya dengan alasan bahwa Mahapati berjuang mencari kolonadeh demi keselamatan Mojopahit. Mahapati menceritakan betapa dia telah membela Mojopahit ketika terjadi pemberontakan-pemberontakan. Adipati Ronggolawe, kemudian pemberontakan Lembusora. Dan dari Mbak Kayunya, Sutejo mendengar bahwa Mahapati amatlah berbudi dan bijaksana, amat mencinta Mbak Kayunya itu, dan atas bantuan Mahapati pula lah Mbak Kayunya berhasil membalas dendam keluarganya kepada Progodik Doyong. Sekarang kolonadeh terjatuh ke tangan musuh, demikian kata resi Mahapati di antara bujukan-bujukannya, disaksikan oleh Lestari. Tentu oleh Ki Ageng Palandungan dibawa ke Lumajang. Disanalah pusat orang-orang yang merasa tidak senang kepada Mojopahit, disanalah sarang orang-orang yang mengandung hati hianat dan memberontak, diketuai oleh Aroiro Wirorojo, ayah mendiang Ronggolawe yang tentu selalu menaruh dendam kepada Mojopahit. Disana pula larinya sisa-sisa pengikut Ronggolawe dan Lembusora. Karena itu, di Mas Sutejo, setelah kolonadeh dilarikan ke Lumajang, maka gawatlah keadaannya. Kolonadeh itu adalah pusaka yang khusus diciptakan oleh Mahapati Paman Rangi untuk Raja. Akan tetapi oleh Ronggolawe dikuasainya sendiri. Dan sekarang pusaka itu berada di Lumajang. Kita sebagai orang-orang gagah, sebagai kaulah Mojopahit yang setia, berkewajiban untuk mempertahankan kejayaan Mojopahit. Kalau sudah begitu, barulah tidak sia-sia engkau mempelajari ilmu, di Mas Sutejo. Sutejo menundukan mukanya sehingga dia tidak melihat betapa Mahapati memberi isyarat dengan sinar matanya kepada Lestari. Mbak Kayunya itu lalu mendekatinya, menaruh tangan di punda adiknya dengan mesra, lalu berkata, Tejo, adikku sayang. Semua yang diucapkan oleh kakak iparmu itu benar belaka. Kalau tidak ada dia, entah sudah bagaimana jadinya dengan diriku, dan kalau tidak karena bantuannya, entah bagaimana pula aku dapat membalas dendam keluarga kita terhadap progodik doyo. Kita berhutang budi kepada kakang Mas Resi Mahapati, Tejo. Ah, jangan bicara tentang budi, diajeng Lestari. Aku cinta padamu dan semua yang kulakukan untukmu itu adalah demi cintaku, jadi bukan budi, memang sudah semestinya demikian, kata Resi Mahapati yang pandai sekali berbicara dan bersikap tepat. Sutejo makin termenung. Dia teringat akan mendiang ayahnya. Nama Lembu Tirta adalah nama seorang pahlawan, seorang pembela kerajaan yang setia. Dan sekarang, dia sebagai keturunan pahlawan itu melihat betapa mojo pahit terancam bahaya seperti yang diceritakan oleh Resi Mahapati. Memang ada rasa tidak senang melihat kenyataan bahwa Mbak Kayunya hanya menjadi selir seorang yang sudah tua seperti Resi ini, akan tetapi dia harus mengesampingkan perasaan demi urusan pribadi dan keluarga, dan mementingkan pembelaan mojo pahit. Aku mendengar dari kakang Resi Hari Murti bahwa sahabatmu itu, pemuda tampan itu, juga memiliki kesaktian keabad, bahkan kabarnya dia adalah murid empu supamanderangi sendiri, pencipta pusaka kolonadah. Alangkah baiknya kalau kau dapat menarik dia agar bersama dengan kita berbakti kepada mojo pahit, Adimas Sutejo. Sutejo yang berwatak polos dan wajar itu, yang masih belum banyak mengenal manusia sehingga dia tidak tahu bahwa di dunia ini jauh lebih banyak terdapat manusia yang curang, palsu dan jahat daripada yang jujur, wajar dan baik, mudah saja terkena bujukan Resi Mahapati dan Lestari. Mengapa pula Lestari ikut memujuk adiknya? Sudah tentu saja. Wanita ini tidak ingin melihat adiknya bermusuhan dengan suaminya, dia ingin agar adiknya itu selalu berada di dekatnya dan tidak akan berpisah lagi. Selain itu, juga dia mempunyai cita-cita sendiri, yaitu dia hendak membasmi semua ponggawa mojo pahit yang amat dibencinya, ponggawa-ponggawa mojo pahit rekan-rekan progodik doyo yang mendiamkan saja ketika keluarganya dihancurkan. Dan untuk dapat melaksanakan cita-cita itu, dia harus lebih dulu mempergunakan Mahapati yang sudah jatuh di bawah telapak kakinya. Maka dia ingin melihat adiknya membantu pula, membantu terlaksananya cita-citanya demi untuk membalas dendam ayah dan ibu mereka. Karena itulah maka dia turut membujuk, seolah-olah dia merasa setuju dengan siasat suaminya sehingga tentu saja hatir si Mahapati menjadi makin jatuh karena hal ini dianggapnya sebagai kesetiaan dan cinta kasih dari Lestari kepadanya. Demikianlah, setelah terkena bujukan kakak ipar dan mbak kayunya, pada keesokan harinya Sutejo keluar diiringi pasukan untuk mencari Bromatmojo dan akhirnya seorang prajurit memberitahu kepadanya bahwa temannya itu berada di dusun pemintihan di rumah ledek Madumira. Bersama pasukan itu pergilah Sutejo menyusul ke sana sehingga terjadi perkelahian hebat antara dia dan Bromatmojo. Hatinya terasa kecewa dan cemas sekali ketika dia pulang bersama kakak iparnya, memikirkan Bromatmojo yang kini menganggapnya sebagai musuh. Namun, karena dia merasa betapa dia memikul tanggung jawab dan kewajiban yang berat, juga amat penting, yaitu berdarme bakti kepada kerajaan, maka ditanggunglah derita batin itu dan dia mengesampingkan urusan pribadinya dengan Bromatmojo. Sama sekali dia tidak tahu bahwa pada waktu itu ada dua orang lain yang merasa amat benci kepadanya. Mereka ini adalah Raksosuro dan Darumuko. Huh, mentang-mentang menjadi adik ipar Sengresi, begitu datang dia sudah berani panjang mulut sehingga kita ditendang oleh Sengresi Darumuko mengomel ketika dia dan Raksosuro rebah di atas pembaringan dalam satu kamar di rumah pelacuran itu, dirawat oleh Germo Madumirah yang Memanggil Dukun untuk mengobati tulang mereka yang patah-patah dan luka-luka lainnya. Dan dia itu kurasa hanya pura-pura saja baik kepada Sengresi kata Raksosuro. Darumuko menoleh dan memandang kepada temannya. Apa katamu, Kakang Raksosuro? Apa yang kau maksudkan dengan kata-kata itu? Hmm, apakah kau tidak melihat, Adi Darumuko? Kalau dia betul-betul setia kepada Sengresi, tentu dia sudah menangkap atau setidaknya merobohkan bocah bernama Bromatmojo itu. Dia begitu sakti dan Bromatmojo itu, hem, amat mencurigakan sekali. Tentu ada hubungan antara Sutejo ini dengan Dara itu, Dara? Siapa yang kau maksudkan? Tentanya Darumuko makin heran. Siapa lagi kalau bukan Bromatmojo itu, jawab Raksosuro, meringis karena kakinya terasa nyeri bukan main, rasa nyeri yang menusuk ke ulu hatinya. Eh, bukankah dia seorang pria, seorang pemuda yang amat sakti Darumuko bertanya sambil membelalakan matanya yang liar. Haha, dia boleh mengelabungi orang lain, akan tetapi aku adalah seorang laki-laki yang sudah kenyang bermain dengan wanita. Sejak berusia belasan tahun aku sudah banyak bergaul dengan wanita, sampai sekarang entah sudah berapa ribu orang wanita yang kugauli. Dan dia hendak mengelabungi aku? Huh, tidak mungkin. Kulit mukanya begitu halus, matanya begitu bening, alis matanya kecil panjang, bulu matanya lentik, hidungnya kecil, bibirnya merah basah dan mungil, giginya pun keci-kecil, lehernya jenjang tanpa kelam menjing, rambutnya begitu panjang halus sekali. Hmm, ketika kita melawan dia, apakah tidak tercium walahmu, Adi Darumuko? Tercium apanya ah, percuma saja engkau selama ini menjadi serigala penerkam wanita. Kiranya masih hijau. Tentu saja bau badannya, bau keringatnya eh, apa bedanya tentu saja beda. Wanita memiliki ciri bau yang khas, seperti juga pria, dan aku sudah hafal akan bau badan wanita. Darumuko terbelalak memandang kepada temannya dengan kagum. Tak disangkanya temannya itu mempunyai pengetahuan begitu mendalam tentang wanita. Eh, kakang reksosuro, katakan kepadaku, bagaimanakah baunya bau wanita mengandung bau seperti air susu, seperti bau bayi dan kembang, sedangkan bau pria mengandung bau seperti binatang jalang. Wah, kau pandai sekali, kakang. Hem, siapa bilang aku bodoh? Bukan itu saja yang ku ketahui, akan tetapi untuk membuktikan kebenaran dugaanku, mari kita tanya kepada si Tanjung. Njung? Tanjung? Kesinilah sebentar dia berteriak keras dan tak lama kemudian terdengar suara menyahut dari luar, daun pintu kamar terbuka dan masuklah wanita muda berbaju merah yang tadi paling hebat merayu Bromat Mojo. Ada apakah, kakang mas reksosuro tanya wanita itu, menekan perasaan tak senangnya kepada dua orang kasar itu. Anu, Nduk Ecah Ayu, engkau tadi sudah berdekatan dan bersentuhan dengan pemuda bernama Bromat Mojo tadi. Nah, katakanlah terus terang, bagaimana kesanmu tentang dia dua orang itu memandang tajam penuh selidik ke arah wajah dan bibir wanita itu, menanti keluarnya jawaban. Kesan apa tanya wanita itu terheran-heran dan juga khawatir karena dia tidak mau tersangkut setelah melihat betapa Bromat Mojo dimusuhi oleh para prajurit bahkan Sengresi Mahapati sendiri tadi datang mencarinya. Jangan takut, katakan terus terang. Kau tadi sudah mencium pipi ya, bukan? Dan merabah-rabah badannya? Apakah tidak ada sesuatu yang luar biasa pada orang itu tanya reksosuro memancing? Tidak, hanya dia, eh, tampan sekali, terlalu tampan, jawab Tanjung mengingat-ingat dengan penuh dendam birahi. Terlalu tampan bukan? Terlalu halus kulitnya, bukan? Herankah kau kalau ku katakan bahwa dia itu seorang perempuan desak reksosuro? Perempuan? Ya, Dewa Batara. Perempuankah dia? Ah, Andika benar juga, kakang mas reksosuro. Gerak-geriknya, senyumnya, pandang matanya, ah, pantas dia tampan bukan main. Dia mestinya seorang gadis yang cantik jelita. Ah, mengapa kami begitu bodoh? Akan tetapi, kalau perempuan, ah, dia begitu sakti. Hahaha, apa kataku, adi darumu kok? Nah, pergilah, Tanjung, sudah cukup keteranganmu, hahaha reksosuro tertawa-tawa girang sekali karena kini dogaannya dibenarkan dan diperkuat oleh Tanjung yang sebagai seorang wanita tentu akan mengenal kaumnya. Tanjung cepat pergi meninggalkan kamar itu dengan hati lega. Dia sudah khawatir kalau-kalau dua orang pria kasar itu akan minta dilayani, biar dalam keadaan seperti itu dan dia merasa jijik untuk melakukannya. Wah, engkau memang hebat, kakang. Dan apalagi yang kau ketahui tentang darah yang menyamar sebagai laki-laki itu ada lagi, lebih hebat jawab reksosuro sambil tersenyum bangga. Biarpun dia telah menghajar kita, akan tetapi kita rugi. Aku telah tahu rahasianya, dan biar Sutejo itu tahu rasa. Tentu dia kekasih darah itu, tak salah lagi, dan pertempuran antara mereka itu agaknya hanya pura-pura saja. Aku tahu siapa darah itu, eh, benarkah? Siapa dia, kakang kita berdua sudah seringkali bertemu dengan dia, eh, aku tidak ingat lagi, siapa sih? Ingat baik-baik, adi darumu kok. Pernahkah keris pusak aku Kiai Bandot tidak mempan menusuk tubuh orang? Hanya satu kali sebelum ini, ingat saja, kau. Ya, aku ingat pengalaman pahit itu. Ketika memergunakannya menyerang setan Jemberos. Benar, kau cerdik juga. Nah, bukankah orang tadi pun sama kebalnya dengan setan Jemberos? Tentu dia murid setan Jemberos. Dan kau ingat anak perempuan dulu itu yang ditolong setan Jemberos dan menjadi muridnya? Dia tadi datang untuk membalaskan dendam Sri Winarti, bukan? Lupakah kau akan bocah perempuan bernama Sulastri, adik Sri Winarti itu? Dan dia tadi menyebut Sri Winarti sebagai mbak kayunya. Makin lama makin berseri wajah darumu kok dan tiba-tiba dia mengebrak amben yang ditidurinya. Berak. Kau betul, aduh. Dia menyeringi karena saking gembiranya dia sampai lupa dan hampir saja dia terloncat bangun sehingga gerakan itu membuat kaki dan tangannya yang patah tulang itu nyeri bukan main. Kiyut Niyut rasanya menyusup ke tulang-tulang sum-sum. Jelaslah. Dia itu Sulastri, anak perempuan yang dulu itu. Dan pernah pula kia geng palandungan menolongnya ketika kita menangkapnya. Nah, jelas sekarang. Dan keris pusaka kolonadah kabarnya dilarikan oleh kia geng palandungan. Tentu mereka itu sekomplotan. Sekomplotan yang diutus dari. Lumajang. Tidak salah lagi. Dan Sutejo ini pun tentulah kaki tangan Lumajang kata Reksesuro. Hati-hati, Kakang, dia adalah adik dari Lestari, selir terkasih Sengresi, tentu saja. Cukup kita secara diam-diam melaporkannya kepada Sengresi saja. Laporan ini penting sekali bagi Sengresi dan tentu kemarahannya terhadap kita akan berubah menjadi pujian, dan tentu dia akan terus diawasi. Rasakan engkau, Sutejo, engkau telah memiliki celaka kami, dan kelak kami akan membalasnya, tunggu saja. Demikianlah, rahasia penyamaran Bromat Mojo telah dapat diketahui oleh dua orang ini sehingga tanpa disadarinya sendiri, Sutejo terancam bahaya dari pihak kakak iparnya sendiri yang tentu saja mencurigainya dan selalu mengawasi gerak-geriknya setelah mendengar laporan dari dua orang itu, sungguhpun pada lahirnya Resi Mahapati tetap bersikap ramah. Resi Mahapati terkejut juga ketika mendengar pelaporan dua orang itu yang disampaikan secara rahasia dan tidak diketahui oleh orang lain. Setelah menyatakan kegembiraannya dan memberi hadiah kepada dua orang itu dengan pesan agar hal itu dirahasiakan, Sengresi Mahapati termenung. Dia masih ragu-ragu. Benarkah Sutejo tersangkut dalam komplotan itu dan menjadi matumat lumajang? Dia harus berhati-hati dan menyelidiki hal ini sedalam-dalamnya. Jadi Bromat Mojo itu adalah anak perempuan, adik dari wanita yang membunuh diri menggunakan kolonadah? Murid yang empu supamandrangi? Kalau begitu sungguh sayang dia tidak dapat menangkapnya. Dan bagaimana dengan Sutejo? Benarkah Sutejo tidak mampu menangkapnya ketika mereka bertempur? Ataukah Sutejo sengaja melepaskannya? Dia harus menyelidiki, katanya dalam hati. Sambil mengepal tinju. Dan dia tidak akan memberitahukan hal ini kepada Alestari. Sebaliknya, dia menarik Kersi Harimurti dan membisikinya tentang rahasia itu. Hanya mereka berdua, Reksosuro dan Darumuko saja yang mengetahui akan hal itu. Kau manusia bodoh, kau manusia tolol dan lemah, oh! Sulastri, kau benar-benar tolol Bromat Mojo menjambak rambutnya sendiri sambil berjalan di dalam hutan itu dan menangis. Dia masih marah, kecewa, berduka dan penasaran setelah tadi lari meninggalkan dusun pemintihan. Ketika dia mendapat kenyataan betapa perasaan hatinya merasa ternyuh, sunyi, berduka dan kecewa karena Sutejo kini memusuhinya dan jauh daripadanya, tangisnya menjadi-jadi dan dia memaki dirinya sendiri. Engkau cinta padanya, ah, gadis bodoh, engkau cinta padanya kini dia menghentikan langkahnya, bersandar pada batang pohon randu yang halus kulitnya itu sambil menangis. Terbayanglah semua keakraban antara dia dan Sutejo selama dalam perjalanan berdua itu, semua kebaikan-kebaikan Sutejo terhadap dirinya dan tangisnya makin mengguguk. Kakang Sutejo, engkau kejam padaku, Kakang, ah, kenapa engkau kejam padaku? Setelah semua kesedihannya diluapkan melalui tangisan yang tidak ditahan-tahan, karena betapa seringnya dia menahan tangis selama bersama Sutejo, hatinya terasa agak keringan dan akhirnya dia duduk di atas batu di bawah pohon randu itu, termenung dan kadang-kadang masih terisak sebagai sisa tangis tadi. Mulailah dia berpikir dan perasaannya makin ringan ketika dia teringat bahwa Sutejo melakukan hal itu karena belum tahu bahwa dia adalah seorang wanita. Bagaimana kalau pemuda itu mengetahminya? Ah, tidak, dia tidak akan membuka rahasianya. Selain memalukan, juga akan makin menyakitkan hati saja kalau pemuda itu tetap tidak senang dan marah kepadanya. Kini Sutejo telah menjadi kaki tangan Mahapati. Kenyataan ini sungguh menyakitkan hatinya karena dia tahu sekarang bahwa dia telah jatuh cinta kepada pemuda itu. Tadinya, ketika mereka masih bersama-sama, dia hanya merasa suka sekali kepada pemuda itu, dan kini setelah mereka cocok dan berpisah, baru dia tahu dari penderitaan batinnya bahwa dia mencinta pemuda itu. Teringat semua olehnya betapa dia cemburu sekali kepada Roro Kartiko ketika mengira bahwa Sutejo mencinta puteri itu. Kakang Tejo, aku cinta padamu, akan tetapi jalan hidup kita bersimpang dia mengeluh. Akan kemanakah dia sekarang setelah dia berpisah dari pemuda itu? Hidup seolah-olah menjadi begini sepi tanpa tujuan. Kemudian dia teringat tugas yang diberikan oleh gurunya kepadanya. Dia harus mencari kolonadah. Bukankah gurunya mengutusnya untuk menyerahkan keris pusaka kolonadah itu kepada Pangeran Kologemet, Putra Seng Prabu yang menjadi Pangeran Pati atau Pangeran Mahkota? Dan sekarang kolonadah dilarikan oleh Ki Ageng Palandungan. Akan tetapi sebelum mencari Kelumajang, dia akan mencari gurunya yang pertama lebih dulu. Ki Jemberos Dalam keadaan sepi seperti itu, tiba-tiba saja dia teringat kepada Ki Jemberos. Ingin dia berjumpa dengan kakek itu, menyampaikan semua keluhan hatinya, menyampaikan semua isi hatinya dan minta nasihat dari kakek yang aneh namun bijaksana dan amat mencintanya itu. Ke Pegunungan Pandan Bantuan Yang Jemberos untuk menghadapi resi Mahapati, untuk menginsyafkan Kakang Sutejo bahwa dia membantu orang jahat dengan pikiran ini yang menjadi keputusan hatinya, berangkatlah selastri atau karena dia masih berpakaian sebagai pria lebih tepat menyebutnya Bromat Mojo, menuju ke Pegunungan Pandan di sebelah utara Mojo Pahit. Dia melakukan perjalanan cepat dan dengan hati penuh harapan. Akan tetapi, ketika dia tiba di Pegunungan Pandan beberapa hari kemudian, sunyi saja di Pegunungan itu. Bahkan dia tidak bertemu dengan seorang pun ketika dia tiba di tempat yang dulu dijadikan markas oleh gajah biru dan kawan-kawannya. Dia masih ingat betul bahwa di tempat itulah dia dahulu berusaha mencuri ketan untuk Kijemberos. Akan tetapi rumah itu telah rusak-rusak dan kosong, tidak ada orangnya sama sekali. Dengan hati kecewa Bromat Mojo meninggalkan tempat itu, akan tetapi dia masih terus melakukan penyelidikan di sekitar Pegunungan Pandan. Ternyata hanya sedikit saja orang yang tinggal di sekitar kaki Pegunungan itu, dan dusun-dusun yang berada di lereng-lereng gunung telah kosong ditinggalkan para penghuninya. Dan sedikit kelompok orang yang tinggal di kaki gunung adalah pendatang-pendatang baru yang tidak mengenal nama Kijemberos, Gajah Biru ataupun Juru Demung. Penghuni-penghuni lama sebagian besar ikut dalam pemberontakan dan tewas, sedangkan keluarganya yang tidak ikut telah melarikan diri takut kalau tersangkut. Di bagian manapun di dunia ini, dalam zaman apapun, perang merupakan peristiwa yang paling jahat dan busuk di antara manusia. Bukan hanya karena perang menjatuhkan korban manusia di kedua pihak, akan tetapi lebih dari itu. Juga, keluarga mereka yang tidak turut apa-apa akan terkena getahnya, ada yang ditangkap, dibunuh, divitnah dan dipermainkan. Kalau tidak begitu, karena kepala keluarganya mati, maka wanita-wanita menjadi janda dan keluarga kehilangan mata pencaharian. Dan masih banyak akibat-akibat dari perang yang amat jahat, yaitu munculnya kekacauan dan kekerasan, munculnya penjahat-penjahat yang mempergunakan kesempatan memancing di air keruh, munculnya pejabat-pejabat yang mempergunakan kedudukan dan kekuasaannya untuk menekan rakyat dengan dalih apapun untuk menakut-nakuti mereka demi tercapainya kesenangan yang diinginkannya, pemerasan, perkosaan, dan lain sebagainya. Dan lebih mengenaskan lagi, rakyat yang tak terhitung banyaknya itu, manusia-manusia itu, berperang karena digerakan oleh beberapa gelintir orang pula yang kebetulan duduk di atas. Manusia-manusia menjadi semacam boneka yang tidak berdaya menurut saja disuruh saling bunuh demi tercapainya kemenangan beberapa gelintir orang yang berkuasa itu, yang menutupi keinginannya untuk menang itu dengan slogan-slogan dan kata-kata indah dan suci. Kita dididik untuk jangan kalah oleh orang lain. Tentu saja dorongan atau hasrat untuk menang ini selalu menimbulkan kekerasan. Hal ini dapat kita lihat setiap saat, setiap hari di sekitar kita, dapat kita lihat semenjak dalam kehidupan anak-anak. Sekelompok anak-anak akan bermain tari-tarian atau nyanyi-nyanyian dengan rukun dan damai, akan tetapi begitu semacam permainan mereka lakukan, permainan di mana terdapat kemenangan dan kekalahan, maka timbulah percepcokan dan perkelahian. Karena tidak berhasil mencari keterangan tentang Ki Jemberos, akhirnya Bromat Mojo mengambil keputusan untuk melanjutkan saja perjalanannya ke Lumajang. Maka dia lalu kembali ke selatan untuk kemudian melanjutkan perjalanannya ke timur. Dua hari kemudian ketika dia sedang berjalan di hutan sebelah utara sungai Tambak Beras, dekat perbatasan timur antara wilayah Tuban dan Mojo Pahit, dia mendengar teriakan-teriakan orang bertempur. Bromat Mojo mempercepat jalannya, bahkan dia lalu berlari menuju ke suara itu dan terkejutlah dia melihat bahwa yang bertempur adalah Joko Handoko, Roro Kartiko yang dibantu oleh tujuh orang wanita anggauta-anggauta seriti kencana, dikeroyok oleh dua puluh orang lebih prajurit Tuban yang dipimpin oleh Gagak Sona dan Kelabang Curing. Di tengah-tengah tempat pertempuran itu nampak sebuah kereta di mana duduk seorang wanita setengah tua yang cantik dan bersikap tenang, menonton pertempuran itu dengan alis berkerut namun tidak memperlihatkan ketakutan. Wanita itu adalah Sari Ningrum, ibu dari Joko Handoko dan Roro Kartiko, yang sedang mereka kawal untuk melarikan diri dari Tuban. Karena jumlah musuh lebih banyak dan dua orang pemimpin mereka, terutama Gagak Sona, memiliki kepandayan tinggi, maka pihak Joko Handoko terdesak hebat. Melihat ini, Bromat Mojo berteriak keras dan terjun ke dalam pertempuran, mengamuk dan sekali bergerak dia telah merobohkan empat orang prajurit pengeroyok. Melihat munculnya Bromat Mojo, tentu saja putra-putri Progodik Doyo itu menjadi girang sekali dan demikian pula anak buah seriti kencana. Mereka kini bertempur dengan semangat berkobar. Kakang Mas Joko. Dia Jengoro. Serahkan dua ekor celeng, babi hutan, ini kepada ku teriak Bromat Mojo sambil menerjang ke depan, menendang ke arah Gagak Sona dan menampar ke arah Kehuang Curing dengan dasyat. Dua orang itu terkejut dan cepat meloncat ke belakang. Terima kasih, Kakang Mas Bromat Mojo Roro Kartiko berkata dengan kedua pipi merah dan mati bersinar-sinar, lalu bersama kakaknya dia membantu anak buah mereka, mengamuk di antara para prajurit tuban. Gagak Sona dan Kehuang Curing mengenal Bromat Mojo yang pernah mereka lawan itu. Tentu saja mereka menjadi marah sekali, juga girang karena inilah pemuda yang dulu menggali lubang kuburan dan menemukan keris pusaka kolonadah. Maka dengan keris di tangan, kedua orang itu lalu menerjang dengan hebat, mengeroyok Bromat Mojo dari kanan-kiri. Boleh jadi Gagak Sona merupakan lawan yang agak berat bagi Joko Handoko atau Roro Kartiko, akan tetapi dia adalah lawan yang ringan saja bagi Bromat Mojo, biarpun dia masih dibantu oleh kelabang Curing. Melihat bahwa dua orang temannya itu masih dikeroyok oleh banyak prajurit lawan, maka Bromat Mojo tidak mau membuang banyak waktu dalam menandingi dua orang lawannya. Dia tidak memandang kepada keris di tangan mereka, ketika mereka menyerang, dia malah maju memapaki dengan kedua tangan kosong, menyambut keris-keris itu dengan tamparan Hasto Bayrawa. Plak. Plak dua orang itu terpental ke belakang dengan matel, terbelalak. Keris di tangan mereka tentu saja mengenai lengan Bromat Mojo, namun lecet sedikit pun tidak kulitnya, rontok sehelai pun tidak bulunya, bahkan mereka merasa seolah-olah mereka tertiup badai yang dasyat, yang membuat keris mereka membalik dan tubuh mereka terpental. Tentu saja mereka kaget dan juga marah, penasaran, lalu, sambil mengeluarkan gerengan seperti dua ekor singa mereka maju menubruk lagi dengan keris mereka. Robohlah kalian bentak Bromat Mojo dan kedua tangannya menyambut tanpa memperdulikan tusukan keris lawan. Des. Des aduh gagak sonat terguling. Tabaat keuang Curing juga terlempar dan terbanting. Keduanya setengah kelengar, pingsan, dan hanya dapat mengeluh panjang pendek memegangi kepala mereka yang seperti hendak pecah rasanya, telinga mereka penuh dengan suara terngiang-ngiang, meti mereka hanya melihat warna merah. Bromat Mojo lalu membantu kakak beradik itu mengamuk. Tentu saja para prajurit tuban menjadi gentar. Memang di dalam hati, mereka sudah agak enggan untuk melawan Joko Handoko dan Roro Kartiko, putra-putri bekas bupati mereka itu. Mereka mengenal dua orang kakak beradik ini sebagai dua orang muda yang gemblengan dan juga amat baik. Hanya karena terpaksa saja mereka tadi menurut perintah gagak sonat dan keuang Curing melakukan pengeroyokan. Akan tetapi setelah kini mereka berdua itu roboh, dan mereka memang tidak kuat menghadapi emukan wanita-wanita cantik dan seorang pemuda seperti Joko Handoko, kini ditambah pula oleh pemuda tampan yang amat sakti itu, maka para prajurit itu lalu melarikan diri sambil memondong tubuh gagak sonat dan keuang Curing yang masih belum sadar betul. Mari cepat kita melarikan diri sebelum pasukan yang lebih besar datang lagi kata Joko Handoko yang mengkhawatirkan keselamatan ibunya. Maaf, Adimas Bromatmojo, nanti saja kita bicara Bromatmojo mengangguk, malah menghampiri kereta dan bertanya, siapakah bibi ini dia ibuku kata Roro Kartiko yang sejak tadi menatap wajah Bromatmojo dengan penuh kagum. Kalau begitu, kita tinggalkan saja kereta. Biar kupondong beliau agar perjalanan lebih cepat, kata Bromatmojo dan tanpa menanti jawaban lagi, dia menyembah kepada wanita setengah tua itu lalu memondongnya dan lari dengan cepat. Joko Handoko dan adiknya saling pandang, Roro Kartiko tersenyum dan mereka lalu cepat mengejar, diikuti oleh tujuh orang anak buah mereka. Dan memang benar, melarikan diri memang lebih baik kalau berjalan kaki, mereka dapat lari nyusup-nyusup di antara semak melukar. Kalau mereka naik kereta mengawal ibu mereka, mereka harus melalui jalan besar yang kadang-kadang terhalang oleh jalan yang becek akibat hujan besar semalam dan juga pohon-pohon yang tumbang. Mereka berdua makin kagum melihat betapa Bromatmojo dapat berlari lebih cepat dari mereka biarpun pemuda tampan itu memondong tubuh ibu mereka. Kalau saja mereka tidak sering meneriakinya, tentu pemuda itu sudah jauh meninggalkan mereka. Dan mereka semua, termasuk para anggauta seriti kencana, telah terengah-engah kehabisan nafas ketika mereka berlari terus-menerus tanpa berhenti, akan tetapi Bromatmojo masih enak-enak saja berlari. Hal itu adalah karena Bromatmojo mempergunakan aji kesaktian Turongo Bayu sehingga dia dapat berlari cepat tanpa banyak mempergunakan tenaga. Menjelang senja barulah mereka menghentikan perjalanan itu. Mereka beristirahat di bawah pohon-pohon besar yang rimbun. Ketika Bromatmojo menurunkan tubuh Sariningrum ke atas rumput di bawah pohon itu, wanita ini memandangnya dengan kagum dan tersenyum sambil berkata, betapa kuatnya engkau. Setelah mereka mengasuh, mereka mendapat kesempatan bercakap-cakap. Rorokartiko menghampiri Bromatmojo dan dengan suara menggetar saking terharu dia berkata, Kakang Mas Bromatmojo. Tak terukur besarnya rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu. Kalau tidak ada Andika yang datang menolong, entah bagaimana jadinya dengan kami. Benar, ucapan diajeng Roro, pertolonganmu besar sekali artinya bagi kami, Adi Mas Bromatmojo. Entah bagaimana kami akan dapat membalas budi pertolonganmu itu, sambung Joko Handoko dengan pandang macu kagum dan penuh syukur. Sudahlah, di antara kita sebagai sahabat-sahabat, perlu apa berbicara tentang budi kata Bromatmojo. Akan tetapi, bagaimana kehandika berdua dengan ibu Andika berada di tempat itu, hendak pergi ke mana, dan mengapa pula dikeroyok oleh pasukan Tuban? Kami memang melarikan diri dari Tuban setelah ayah meninggal, dan kami dikejar, tersusul di perbatasan. Kami hendak dijadikan orang-orang tawanan, tentu saja kami tidak mau dan melawan, jawab Joko Handoko yang agaknya hendak menyembunyikan tentang kematian ayahnya. Kakak Mas Bromatmojo, sungguh tidak kusangka, Roro Kartiko menangis kini, ayah kami, dibunuh secara kejam sekali oleh kakang Mas Sutejo, disiksa dan dibunuh secara mengenaskan, ah, darah itu menangis terisak-isak. Dia mengira bahwa Bromatmojo belum tahu akan hal itu. Mendengar Sutejo dicela dan dipersalahkan, aneh sekali, hati Bromatmojo menjadi panas. Tanpa disadarinya sendiri, timbul keinginan untuk membela pemuda itu. Sudahlah, dia jeng Roro Kartiko, yang sudah lewat tidak ada gunanya disesalkan lagi. Dan saya kira tidak bijaksanalah kalau Wandika mencela dan menyalahkan kakang Sutejo tentang hal itu, ah, huhuk, kau, kau tidak melihatnya, kakang Mas Bromatmojo, betapa kejamnya kakang Mas Sutejo, dia menyiksa ayah sampai seperti itu, dia jeng Roro. Apakah artinya kejam? Apakah engkau tahu apa yang telah dilakukan oleh Mendiang ayahmu terhadap dia dan keluarganya? Suara Bromatmojo terdengar keras sehingga Roro Kartiko memandang terbelalak karena kaget melihat pemuda itu marah. Wajahnya menjadi merah ketika dia berkata gagap, aku tahu, Mendiang ayah telah membunuh ayahnya dan ibunya terbakar dalam rumahnya karena ayahku, tapi, tapi mengapa menyiksanya seperti itu? Hmm, agaknya engkau belum mendengar seluruhnya, dia jeng. Baiklah ku ceritakan apa yang pernah ku dengar dari kakang Sutejo agar engkau dapat mempertimbangkan mengapa kakang Sutejo dan mbak kayunya membunuh ayahmu. Ketika kakang Sutejo masih kecil, ayahmu datang dan menyuruh bunuh kakang Sutejo oleh kaki tangannya, kemudian, kemudian ayahmu itu, memperkosa ibunya di depan kedua anaknya itu. Bahkan lalu menculik mbak kayunya, ah seruan ini keluar dari mulut Roro Kartiko dan Joko Handoko karena sungguh baru sekarang mereka mendengar perbuatan keji yang dilakukan oleh ayah mereka itu. Muka mereka pucat sekali dan Joko Handoko tertunduk, termenung, sedangkan Roro Kartiko menangis sesengguhkan. Ibu mereka yang duduk agak jauh dari situ, yang tidak mendengar percakapan mereka, memandang dan menunduk, mengira bahwa anak-anak mereka itu kembali menangis ketika membicarakan kematian ayah mereka. Wanita ini cukup mengenal suaminya dan dia hanya merasa kasihan kepada suaminya yang semasa hidupnya terlalu mengejar kesenangan, mengumbar nafsu dan bertindak angkara murka dan sewenang-wenang sehingga akhirnya menemui kematian yang menyedihkan, dan kasihan kepada anak-anaknya yang sekarang menanggung akibat perbuatan ayah mereka. Kakang Mas Bromatmojo, maafkan aku, kalau begitu. Kakang Mas Sutejo dan Mbak Kayunya tidaklah terlalu salah, mereka tentu mati gelap dan menaruh dendam sedalam lautan kepada ayah. Ahaha, Kakang Mas, setelah Kakang Mas mengetahui itu semua, mengetahui betapa kejamnya ayah kami, tentu, tentu Kakang Mas menganggap kami keturunan dari keluarga rendah, gadis itu menangis makin sedih sampai terisak-isak. Bromatmojo memandang dengan penuh iba. Dia maklum apa yang menjadi gejolak hati darah ini. Jelaslah bahwa Roro Kartiko jatuh cinta kepadanya. Karena cintanya, maka gadis itu khawatir kalau-kalau dia akan memandang rendah kepadanya karena ayahnya, khawatir kalau cintanya takkan terbalas. Ah, hal seperti ini tidak boleh berlarut-larut, pikirnya. Roro Kartiko seorang darah yang baik sekali, tidak semestinya kalau dia permainkan, tidak boleh menjadi korban cinta yang salah alamat ini. Maka dia lalu memegang tangan gadis yang masih terisak-isak itu, lalu menariknya berdiri. Dia jeng, mari kita bicara berdua saja di tempat lain, apakah kau mau Roro Kartiko yang masih dipegang tangannya itu mengangkat muka dan memandang dengan wajah basah oleh air matu dan rambutnya kusut. Akan tetapi dalam keadaan seperti itu, gadis itu malah kelihatan cantik, kecantikan yang wajar dan asli. Dia mengangguk pasrah, sungguh pun kedua pipinya menjadi merah sekali karena tangannya masih belum dilepaskan oleh Bromat Mojo. Joko Handoko juga. Memandang, akan tetapi lalu membuang muka, pura-pura tidak tahu karena dia tidak mau membuat malu adiknya. Akan tetapi aku harus minta izin ibumu lebih dulu. Mari, Bromat Mojo lalu menuntun tangan Roro Kartiko menghampiri ibu gadis itu yang masih duduk menginang di bawah pohon dan kini memandang kedatangan mereka berdua dengan wajah cerah. Kan jeng bibi, bolehkah saya mengajak dia jeng Roro untuk bicara berdua di depan sana? Kami ingin membicarakan urusan penting dan tidak ingin terlihat atau terdengar oleh orang lain. Sari Ningrum memandang sejenak kepada mereka berdua, lalu mengangguk dan tersenyum. Bukan main girangnya hati Roro Kartiko dan ingin dia menubruk, merangkul dan mencium ibunya untuk menyatakan terima kasihnya. Akan tetapi dia malu untuk melakukan ini, maka hanya memandang ibunya dengan macu bersinar-sinar. Kemudian mereka berdua meninggalkan tempat itu dan lenyap di antara gerombolan pohon dalam cuaca yang sudah mulai remang-remang itu. Semua orang mengikuti mereka dengan pandang mata penuh kemesraan sampai mereka berdua lenyap. Setelah berdua saja di antara pohon-pohon, tidak nampak dari tempat tadi, Bromat Mojo memegang kedua tangan Roro Kartiko dan memandang wajahnya. Gadis itu menunduk, merasa jengah dan malu, namun jantungnya berdebar tegang tidak karuan, menduga-duga apa yang akan dikatakan atau dilakukan oleh pemuda tampan seperti Arjuna ini. Dia jeng Roro, katakanlah sebenarnya, apakah kau cinta kepadaku tentu saja Roro Kartiko merasa malu sekali. Memang dia jatuh cinta kepada pemuda ini, akan tetapi sebagai seorang perawan, mana mungkin dia menjawab pertanyaan itu? Bukankah wanita itu menyimpan cintanya di lubuk hatinya? Diselimuti oleh kesusilaan dan hanya pasrah menanti saja, menikmati cinta kasihnya secara diam-diam bahkan kepada orang yang dicintanya pun tidak diperlihatkan secara nyata? Bukankah cinta kasih terpendam dan menjadi rahasia pribadinya ini malah lebih dapat dinikmatinya daripada kalau dibuka secara terang-terangan dan menjadi hambar karenanya, karena sudah tidak ada ketegangan yang terkandung dalam setiap rahasia lagi? Bagaimana, dia jeng? Kita sekarang sudah bertemu empat mata, berdua saja di sini, tidak ada yang melihat atau mendengar. Nah, katakanlah terus terang, apakah engkau cinta padaku? Beberapa kali Roro Kartiko menggerakkan bibirnya, akan tetapi tidak ada suara yang keluar. Sukar sekali bagi seorang wanita yang sejak kecil dididik untuk memegang teguh kesusilaan untuk membuka mulut mengaku cinta kepada seorang pemuda, biarpun perasaan cinta sudah menguasainya sepenuh hatinya. Maka akhirnya karena tidak berhasil mengeluarkan suara, dia hanya mengangkat muka memandang sejenak, lalu mengangguk dan tunduk kembali. Denyuk jantungnya terasa sampai ke ubun-ubun kepalanya. Jangan kaget, adikku yang manis. Sungguhpun aku sama sekali tidak ingin mengecewakan hatimu, akan tetapi sungguh mati aku tidak mungkin dapat membalas cintamu itu, Roro Kartiko. Karena sesungguhnya aku, aku telah jatuh cinta kepada seorang lain, muka Roro Kartiko seketika menjadi pucat dan matanya terbelalak menatap wajah pemuda itu, maka melihat hal ini, Bromat Mojo cepat melanjutkan, Aku telah jatuh cinta sejak dulu kepada Kakang Sutejo Ihroro Kartiko melangkah mundur sampai tiga tindak, wajahnya sebentar pucat sebentar merah dan dia menatap wajah Bromat Mojo seperti melihat setan di tengah hari, penuh kekagetan, penuh keheranan. Apa, apa yang kau katakan ini? Dia berhasil mengeluarkan kata-kata dengan gagap. Akan tetapi dia, dia seorang pria, tentu saja. Karena dia seorang pria lah maka aku mencintainya, dan karenakah seorang wanita lah maka aku tidak mungkin dapat membalas cintamu. Roro Kartiko, mendekatlah dan lihat baik-baik, aku siapa Bromat Mojo telah menangkap tangan darah itu, menariknya dan mendekatnya. Roro Kartiko meronta, akan tetapi Bromat Mojo tetap memeluknya. Bocah ayu yang bodoh, apakah kau tidak tahu bahwa aku pun seorang wanita? Roro Kartiko meronta dengan keras dan berhasil melepaskan pelukan Bromat Mojo. Tangan kanannya menutupi bibirnya agar dia tidak menjerit, matanya terbelalak memandang Bromat Mojo dan bibirnya menggigil. Aku, aku tidak percaya. Sepasang metu yang indah jeli itu makin terbelalak saja ketika melihat Bromat Mojo perlahan-lahan membukaikan cintam bajunya dan tak lama kemudian sepasang metu itu memandang dengan penuh keheranan sepasang buah dada di dada pemuda tampan itu, jelas merupakan sepasang buah dada wanita muda yang tidak kalah indah bentuknya dengan dia punya sendiri. Tak dapat diragukan lagi bahwa Bromat Mojo adalah seorang wanita. Hai hik, adikku yang baik, bagaimana aku dapat menjadi suamimu Bromat Mojo atau Sulastri itu tertawa. Rorokartiko mengalihkan pandang matanya dari dada kemetu Sulastri, sejenak mereka saling pandang dan meledaklah suara ketawa Rorokartiko. Gadis ini lalu berlari kembali ke tempat tadi dan suara ketawanya masih terdengar terus-menerus seperti orang kegelian. Sulastri merasa khawatir dan setelah membereskan bajunya dia lari mengejar. Hahaha, hehehe. Dia, dia seorang wanita, hehehe. Bromat Mojo seorang wanita gadis itu berkata kepada ibu dan kakaknya sambil terus tertawa-tawa akan tetapi suara ketawanya itu makin lama kedengarannya seperti suara orang menangis dan akhirnya gadis itu menangis terseduh-seduh. Kalau saja Rorokartiko tidak pernah mendapat gemblengan batin ketika dia mempelajari aji-aji kesaktian, mungkin saja dia bisa menjadi gila oleh pukulan batin yang tiba-tiba dan amat hebat itu. Bermacam perasaan teraduk di dalam hatinya. Ada rasa terharu, rasa malu, kecewa dan juga geli. Akan tetapi rasa kecewa yang lebih besar sehingga biarpun dia ingin sekali tertawa akan tetapi akhirnya dia menangis. Bromat Mojo mendekati dan mengelutnya. Tenanglah, adikku, tenanglah dan karena kau telah membuka rahasiaku kepada yang lain, maka biarlah hanya keluargamu dan anggauta seriti kencana ini saja yang tahu. Selanjutnya aku tetap kakang mas Bromat Mojo bagimu dan kau adikku diajeng Rorokartiko. Hei hei, hu hu uh, Rorokartiko merangkul Bromat Mojo dan menangis di atas dadanya. Bromat Mojo mencium pipi yang halus itu. Sebagai kakak dan adik, kita masih dapat saling mencinta, bukan bisiknya. Joko Handoko dan ibunya menghampiri mereka sedangkan para anggauta seriti kencana saling bisik-bisik sendiri, terutama sekali mereka mendengarkan cerita Ayu Kunti yang menceritakan betapa dahulu mereka pernah merayu Bromat Mojo yang mereka kira juga pria itu. Dan mereka tertawa-tawa sendiri setelah kini mereka mendengar bahwa pemuda yang terlalu tampan itu adalah seorang wanita. Dimas, eh. Dia jeng Bromat Mojo, Joko Handoko berkata gagap dan bingung. Bromat Mojo tersenyum manis kepadanya. Kakang Mas Joko, harap kau tetap menyebut aku Dimas Bromat Mojo saja sungguh tidak pantas kalau dia jeng Bromat Mojo, karena nama itu adalah nama pria, bukan Joko Handoko juga tersenyum. Kiranya pemuda tampan yang mengagumkan itu adalah seorang gadis, gadis yang ngeriang jenaka pula. Harap kau maafkan, karena aku sendiri tidak pernah menduga bahwa engkau seorang wanita maka, Ah, mungkin sikapku kurang hormat. Jangan berkata demikian, Kakang Mas Joko. Laki-laki atau perempuan tidak ada bedanya bagi orang-orang yang bersahabat, bukan kata Bromat Mojo. Heh, dasar kalian anak-anak yang bodoh. Sejak tadi aku sudah tahu bahwa dia ini seorang wanita. Kalau tidak, masa aku memulahkan dia mengajak Roro berdua saja ke tempat sunyi. Dan kalian malah sudah lama berkenalan. Hem, anak muda sekarang memang bodoh. Tiba-tiba ibu mereka berkata, Joko Handoko merasa heran sekali mengapa tiba-tiba dia merasa canggung dan malu, maka dia lalu menjauhkan diri dan sikapnya termenung. Setelah Joko Handoko menjauh, Roro Kartiko yang sudah menyusut kering air matanya dan kini merangkul pinggang Bromat Mojo yang ramping itu dengan sikap mesra, bertanya kepada ibunya, wajahnya sudah cerah dan biarpun bekas air matanya masih membasahi pipi, namun bibirnya tersenyum. Ibu, bagaimana ibu dapat menduga bahwa dia ini wanita ibu itu melirik ke arah-ke arah Joko Handoko yang berdiri cukup jauh, kemudian setelah memadang ke arah tujuh orang Anggauta Seriti Kencana yang kini mendekat, dia berkata sambil tersenyum, kalian orang-orang muda memang kurang waspada dan kurang perhatian. Lihat saja, bukit pinggul wanita adalah bulat lebar dan menonjol rata, sedangkan bukit pinggul pria meruncing seperti kukusan atau terpes. Hanya pria gemuk saja yang kadang-kadang mempunyai pinggul menyerupai pinggul wanita. Karena nakmas Bromatmojo bukan seorang pria gemuk, maka pinggulnya yang indah penuh dan bulat itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang wanita, seorang perawan. Tentu saja, dengan melihat pinggulnya saja aku sudah menduganya, apalagi ditambah oleh ketampanannya yang amat luar biasa itu, mudah saja bagiku, sama dengan dua ditambah dua menjadi empat. Semua orang tertawa dan Bromatmojo lalu mengeluh, wah, kalau begini tidak ada gunanya lagi menyamar. Untungnya menyamar pria belum ada, dan ruginya sudah jelas sekali. Pertama, dia jengrorokartiko tergila-gila kepadaku dan banyak lagi wanita lain yang tertarik, dia mengerling ke arah sekelompok wanita Anggauta Seriti Kencana dan Ayu Kunti menjadi merah mukanya, dan kedua, dia tidak melanjutkan, wajahnya berubah merah dan sinar matanya kelihatan lesu. Rorokartiko berbisik, adi dia belum tahu Bromatmojo menggeleng. Hanya mereka berdua saja yang mengerti apa artinya tanya jawab terakhir ini. Mbak Kayu, eh, kakak Mas Bromatmojo, aku ingin sekali melihat engkau kalau berpakaian wanita. Mari ku pinjami pakaian ku, Rorokartiko memaksa-maksa dan untuk menghibur hati gadis yang patah hati karena cinta yang salah alamat itu, Sulastri mau saja berganti pakaian wanita dan dibantu oleh Rorokartiko dia menyanggul rambutnya. Setelah selesai, Rorokartiko bertepuk tangan memuji. Bukan main. Engkau, engkau cantik sekali serunya. Ibunya mengangguk-angguk. Memang manis dan kewes, gagah dan luwes, seperti Sri Kandi. Joko Handoko yang dipanggil oleh adiknya dan datang mendekat, memandang kepada Sulastri dengan melongo ketika adiknya memperkenalkan. Dia sendiri terkejut dan kagum melihat bahwa Bromatmojo sesungguhnya adalah seorang gadis yang demikian cantik jelita dan manisnya. Dia hanya mengangguk kaku, kemudian duduk di atas rumput dan mulai membuat api unggun dengan umpan daun-daun dan kayu kering yang tadi dikumpulkan oleh para anggauta seriti kencana. Senja telah larut dan cuaca makin suram, bahkan kegelapan mulai menyusup di antara cabang-cabang pohon. Api unggun yang kini bernyala besar itu amat berguna bagi mereka. Pertama untuk memberi cahaya penerangan, kedua untuk menghangatkan badan melawan hawa dingin yang mulai menyusup datang, dan ketiga untuk mengusir nyamuk dan menakut-nakuti binatang buas yang mungkin datang mengganggu. Setelah mereka makan dari perbekalan dan ibu kedua orang kakak beradik itu mengasuh sambil rebahan di bawah pohon, Dijaga dan ditemani oleh tujuh orang anggauta seriti kencana yang sebagian lagi melakukan penjagaan di empat penjuru, tiga orang muda itu bercakap-cakap di dekat api unggun. Dia jeng, eh, sungguh canggung menyebutmu Dimas Bromatmojo dalam pakaian seperti sekarang ini, kata Joko Handoko yang sudah mulai dapat melenyapkan rasa gugup dan malunya. Bolehkah kami mengetahui nama aslimu namaku Sulastri, dan karena aku mulai menyamar pria ketika turun dari gunung Bromo tempat pertapaan Eyang Empu, maka aku menggunakan nama Bromatmojo, jawab Sulastri. Dia jeng Sulastri, sungguh untung sekali kami bertemu denganmu. Akan tetapi, mengapa bisa begini kebetulan? Andika sedang hendak pergi ke manakah dan datang dari mana tanya Joko Handoko. Aku pulang dari pegunungan Pandan, mencari buruku, jawab gadis itu. Bukankah gurumu Empu Supamanderangi di Bromororo Kartiko bertanya. Itu adalah guruku yang kedua. Atau katakanlah guru ketiga. Guruku yang pertama adalah Mendiang Adipati Ronggolawe yang belum pernah sempat mendidiku, dan guruku kedualah yang ku cari di pegunungan Pandan itu. Dia adalah yang terkenal dengan nama Ki Jembros. Ki Jembros? Ah, yang juga terkenal dinamakan Setan Jembros? Kau tahu di mana dia? Kakang Mas Joko Sulastri bertanya penuh harapan ketika mendengar bahwa pemuda itu mengenal nama gurunya. Joko Handoko mengangguk dan menunduk, jawabannya datar, ketika Senopati Lembusora memberontak kira-kira empat tahun yang lalu, dibantu oleh Raden Gajah Biru dan Juru Demung. Ya, kedua orang paman itulah yang ketika itu berada di pegunungan Pandan bersama teman-teman mereka Sulastri berkata girang. Dan guruku tinggal beristirahat bersama mereka, mereka menyerbu ke Mojopahit dibantu oleh Ki Jembros dan mereka semua telah tewas. Yang Jembros menurut cerita, Ki Jembros yang terakhir tewas dikeroyok oleh Hersi Mahapati, Hersi Harimurti dan Empu Tungjung Petak yang juga tewas oleh Ki Jembros, Yang Sulastri menjerit dan menangislah gadis ini dengan sedih. Kakak beradik itu membiarkan Sulastri menangis. Terasa perihati Sulastri mendengar gurunya itu. Tewas. Teringatlah dia akan semua kebaikan Ki Jembros kepadanya dan makin terasalah kesunyian menyusup hatinya, Teringat akan nasibnya yang terpaksa harus berpisah dari Sutejo sebagai musuh. Orang-orang yang menangisi orang mati selalu terdorong oleh perasaan ibah diri, oleh perasaan kasihan kepada dirinya sendiri yang merasa ditinggalkan, merasa kehilangan dan sebagainya. Sama sekali bukan menangis karena kasihan kepada si mati, karena kita yang tidak tahu apa jadinya sesudah mati, bagaimana bisa menaruh kasihan kepada orang mati. Yang jelas, kita menangis dan berkabung karena merasa kasihan kepada diri kita sendiri yang ditinggal oleh si mati. Akan tetapi sayang, jarang yang ingat akan kebenaran ini sehingga banyak air mati, terbuang sia-sia, banyak kedukaan diderita tanpa ada gunanya dan banyak kepalsuhan dipamerkan tanpa disadari. Sulastri adalah seorang darah yang masih polos dan wajar. Hanya sebentar saja rasa duka mencekam hatinya karena tak lama kemudian dia sudah dapat mengatasinya, termenung sejenak kemudian berkata sambil melihat pakaian yang dipakainya, untung aku sudah menjadi wanita, kalau masih menjadi pria tentu akan sukar untuk menangis sepuasnya. Kalau menangis tentu akan ketahuan juga dia tersenyum dengan pipi masih basah air mata. Roro Kartiko tersenyum dan menggoda, airh, engkau ini sungguh seorang yang aneh luar biasa. Belum juga berhenti tangisnya sudah tertawa lebih enak begini, tidak menahan-nahan perasaan seperti kalau menjadi pria, jawab Sulastri. Kalau begini, mau menangis, mau tertawa, menurut sekehendak hatiku, Joko Handoko juga memandang heran, lalu cepat mengalihkan pandang matanya ketika gadis itu memandang kepadanya, takut kalau disangka memandang tak pernah berhenti. Seorang gadis yang hebat, pikirnya, demikian sakti. Demikian lincah gembira, dan wataknya pulos, aneh dan amat menarik hati. Memang tangis kadang-kadang merupakan jalan keluar untuk peluapan duka dan setelah orang menangis menumpahkan semua perasaan duka, pikiran menjadi kosong, hati menjadi lega dan orang lalu condong untuk mudah tertawa dan mudah gembira. Sebaliknya, orang yang terlalu gembira, tertawa-tawa sampai keluar air matanya. Kiranya jelas bahwa ada hubungan yang amat dekat, bahkan erat antara tawa dan tangis. Betapa besar manfaatnya bagi hidup kalau kita menyadari kenyataan ini setiap saat. Semenjak Adipati Ronggolawe gugur ketika berperang melawan Mojopahit, memang sudah ada rasa tidak senang dalam hati Sulastri terhadap Mojopahit, apalagi karena Reksosuro dan Darumuko adalah orang-orang Mojopahit. Ketika dia ikut bersama Ki Jemros dan bertemu dengan Gajah Biru dan Juru Demung, kembali dia mendengar tentang ketidaknya adilan di Mojopahit sehingga orang-orang itu memberontak. Biarpun semua perasaan kurang senang terhadap Mojopahit ini dibikin meredah oleh nasihat-nasihat empu supamanderangi dan oleh pesan eyang gurunya itu untuk menyerahkan kolonadah kepada pangeran mahkota di Mojopahit, namun kenyataannya sekarang membuat rasa tidak senang itu timbul kembali. Tewasnya Ki Jemros, kakek yang disayangnya itu pun oleh orang-orang Mojopahit, dan lebih lagi, Sutejo telah terbujuk oleh Mahapati pula. Maka terdapat kecocokan antara dia dan kakak beradik itu yang mendendam kepada para ponggawa di Mojopahit. Seng Prabu yang sudah hamat sepuh itu ternyata kurang bijaksana dan lemah, demikian antara lain Joko Handoko berkata ketika mereka bertiga mengadakan perundingan di sekeliling api unggun itu. Dengan adanya istri beliau dari Melayu itu, maka terpecahlah para senopatinya dan banyak senopati yang semenjak dahulu setia kepada beliau, kini merasa kurang senang. Apalagi setelah Pangeran Kologemet diangkat sebagai Pangeran Pati. Pangeran itu bukanlah keturunan dari Seng Prabu Kertanegara, padahal sebagian besar dari para senopati sepuh adalah para pengikut Seng Prabu Kertanegara yang tentu saja ingin melihat keturunan Seng Prabu Kertanegara memegang tampuk kerajaan Mojopahit. Keadaan di kota raja sudah panas sejak dahulu, secara diam-diam telah terjadi perpecahan di antara para senopati. Mereka itu hanya karena rasa sayangnya kepada Seng Prabu, maka masih menyimpan rasa tidak senangnya itu. Dalam keadaan seperti itu tentu muncul orang-orang yang mementingkan diri pribadi, orang-orang yang menyeleweng seperti Rishi Mahapati dan, dan, mendiang ayah, kata pula Roro Kartiko. Sulastri memegang tangan darah itu. Sudahlah, jangan menyebut lagi nama ayahmu yang sudah tidak ada. Tentang Rishi Mahapati, memang aku menduga bahwa dia adalah orang yang tidak baik. Sayang sekali bahwa kakak dari kakang Sutejo telah menjadi selirnya, bahkan sekarang kakang Sutejo terbujuk dan membantunya. Mahapati adalah pembunuh guruku yang jemros, maka aku harus dapat membalasnya kelak, Joko Handoko memandangnya dengan penuh selidik. Harap kau hati-hati, dia jeng sulastri. Mahapati itu adalah seorang yang memiliki kesaktian tinggi, apalagi setelah ternyata Sutejo adalah adik iparnya. Aku tahu Sutejo memiliki kepandayan yang hebat pula. Dan di Mojopahit terdapat banyak orang-orang sakti, bahkan guru kami, Rishi Harimurti, juga menjadi pembantu Mahapati. Engkau hendaknya jangan semrono untuk menyerbu ke sana, sulastri mengjeleng kepala. Tidak, aku pun tidak sebodoh itu, kakang Mas Joko. Aku akan menanti saat yang baik dan tepat, dan sekarang yang penting bagiku adalah mencari pusaka kolonadah yang hilang. Menurut pendapatku, pusaka itu tentu telah dibawa oleh Ki Ageng Palandungan. Sulastri mengangguk-angguk. Kurasa pun begitulah. Ayang Empu memesan kepadaku untuk menyerahkan pusaka itu kepada Pangeran Pati. Akan tetapi melihat perkembangan keadaan, aku sendiri pun merasa tidak cocok kalau Mojopahit dipegang oleh bukan keturunan Mendiang Seng Prabu Kertanegara. Aku berfihak kepada Mendiang Guruku Adipati Ronggolawe dan para pemberontak lain. Oleh karena itu, mengingat bahwa pusaka kolonadah tadinya adalah milik Adipati Ronggolawe, maka aku akan menyelidiki apakah benar kini terjatuh ke tangan Ki Ageng Palandungan. Kalau benar demikian, aku hanya akan mengajak Ki Ageng Palandungan untuk berunding, kepada siapa sebaiknya pusaka itu diserahkan, karena beliau adalah mertua Adipati Ronggolawe. Kakak beradik itu mengangguk-angguk. Pendapatmu itu bijaksana, Mbak Kayu Sulastri, kata Roro Karteko. Menurut perhitunganku, tentu Ki Ageng Palandungan melarikan diri ke Lumajang karena semenjak gugurnya Adipati Ronggolawe, dia pun boyongan ke sana dan tentu berlindung di bawah kekuasaan Adipati Wirorojo, dan memang semua sisa anak buah Adipati Ronggolawe dan Senopati Lembusora juga berkumpul di Lumajang. Aku memang hendak menyusul ke sana, kami pun bermaksud hendak ke sana, dia Jeng Sulastri. Kami rasa, hanya di Lumajang sajalah tempat paling aman bagi kami sekarang ini, kata Joko Handoko. Ah, kalau begitu, sungguh kebetulan, kita dapat melakukan perjalanan bersama ke Lumajang. Tidak ada hal yang lebih baik daripada itu Roro Karteko berseru sambil memegang tangan Sulastri.